Intro Masih di Penciput Bakar Ayo Kita masih membahas mengenai pelecehan seksual yang terjadi, kerap terjadi akhir-akhir ini ya Sebenernya memang sudah sering terjadi ya dimana-mana ya Betul Tapi akhir-akhir ini lagi banyak bermunculan berberita-berita yang hadir di sekeliling kita Iya Pelecehan ini bisa terjadi dimana aja ya Bisa di lingkungan perumahan, di lingkungan mal juga Bahkan yang terjadi akhir-akhir ini cukup merasakan di lingkungan pendidikan Yang menurut saya cukup merasakan karena biasa ibu-ibu kan anaknya sekolah kan khawatir dong ya Hal ini bisa terjadi atau menimpa orang-orang terdekatnya Nah seperti apa sih kasus yang sekarang lagi marak itu kita lihat cuplikannya berikut ini Nah ini ada artikel modus anak Kiai dijombang diduga melakukan pelecehan seksual pada santriwati Subhanallah Dan ini memang kasusnya cukup viral ya dimana-mana kita bisa lihat kasus yang ini Dan banyak banget video-videonya mengenai hal itu Dan ini juga ada artikel perkosa 6 santri pimpinan pondok pesantren pun akhirnya ditangkap Nah ini juga terjadi dan ini kayaknya di luar dari yang jombang tadi Nah ini balik lagi ke jombang Santri dijombang korban penjabulan saya dan keluarga sering diteror mau bunuh diri Sampai ibu pun meninggal Jadi ada pressure juga ya terhadap keluarga korban ya Sampai mungkin korbannya pun takut untuk ngadu gitu kan Iya betul-betul Nah ini juga penjabulan santriwati dijombang terancam 12 tahun penjara Padahal katanya juga melakukan ini gak cuma untuk korbannya gak cuma satu gitu Banyak-banyak Jadinya ada beberapa anak santriwati lain yang mengalami pelecehan seksual dari pelaku tersebut Nah menurut ibu Nyai nih ya Saya sendiri bacanya merinding sih sebenarnya Karena menurut saya hal ini tuh kalau bisa tuh kenapa bisa terjadi Padahal kan di lingkungan pendidikan yang kita percaya gitu kan Dengan berbasis agama Islam gitu kan Padahal cuma oknum gitu Jadi kan kayaknya menjelekan secara tidak langsung keseluruhannya gitu Menurut saya tuh sangat mengganggu sekali ibu Nyai Melihat tadi videonya ya bu Benar-benar kita ngurudada Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kenapa ini bisa terjadi Satu hal lembaga yang diharapkan bisa untuk tempat kita menitipkan anak-anak kita Dengan harapan paham akan ilmu agama Tapi juga kita harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana Itu sudah memang sudah terjadi Sudah ditangani secara hukum Tapi yang terpenting bagi kita Para pemirsa di rumah juga ibu-ibu di studio Setelah kita mengetahui hal demikian Kita tidak bisa menyamakan atau menyamaratakan Atau orang Jawa bilang digebiahuyah Disamaratakan semua bahwa lingkungan pondok Seperti itu tidak Itu hanya oknum Yang namanya oknum itu ya yang pelakunya Ya sudah itu sudah mendapat imbalannya Ditangkap dan sebagainya Yang terpenting Jangan pernah melindungi Tindakan asusila seperti itu Kemarin kita juga miris Ini dianggap sebuah fitnah atau apa Tapi ternyata bukti-bukti sudah ada Ya Allah Semoga ini menjadi ibroh bagi kita semuanya Lembaga-lembaga pendidikan Harusnya benar-benar menegakkan aturan ini Apalagi di lingkungan pendidikan Tempat edukasi yang luar biasa Untuk anak-anak kita Betul? Kalau sebuah lingkungan pendidikan Sudah tidak sehat Maka yang ada di dalamnya Juga jadi tidak sehat Betul atau benar bu? Betul Hati-hati Tapi ibu-ibu Bapak-bapak Pemirsa di rumah Jangan takut Untuk memasukkan Anak-anak kita Di lembaga pesantren Tidak semua pesantren Seperti itu Itu hanya segelintir Kebetulan ada oknum yang memang Yaitu apa? Benar-benar ini sudah kerasukan setan Sehingga apa? Tidak bisa membedakan mana yang baik Mana yang buruk Mana yang harusnya dijaga Dan mana yang seharusnya dihindari Semoga ini tidak akan pernah terulang Di masa-masa mendatang Terima kasih ya ibu Yang penanya di rumah Semoga ini bisa menjadi pelajaran Buat kita semuanya Amin Subhanallah Nah kebetulan Saat ini juga kita sudah tersambung Iya Dengan Pak Kiai Mudofar Pemilik Pondok Pesantren Di daerah Jepara Assalamualaikum Pak Kiai Kiai Haji Mudofar Alhamdulillah Gimana kabarnya Pak Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Sampai sehat Semua sehat Semua sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Kiai Sekarang mendengar kabarnya Baik-baik aja Nah Pak Kiai Tadi kita membahas Mengenai kasus yang sekarang Lagi marak sekali Di lingkungan pesantren Yang mengenai Kasus pelajaran seksual Terjadi Yang dilakukan oleh Kepala Daripada penuh pesantren Kepada anak santriwatinya Menganggapi perilaku Seperti ini Gimana nih Pak Kiai? Karena kan sangat berpengaruh Sekali ya Pengaruh yang buruk Untuk seluruh pesantren Bisa dibilang Jadi orang itu jadi takut Untuk menitipkan anak-anaknya Bersekolah Dan menimba ilmu Agama di pesantren Pak Kiai Alhamdulillah Sebenarnya Saat ini Hari ini Pendidikan terbaik Adalah pendidikan pesantren Pendidikan paling aman Adalah pendidikan pesantren Seandainya saja Ada satu Di antara sekian juta Pesantren Yang seperti itu Tidak kemudian Apa ya Gebiah-gebiah Seperti Bunyai Tadi sampaikan Tidak Itu hanya 0-0 Sekian prosentase Berjuta-juta pesantren Akan melejakkan Kedisiplinan Apalagi dalam Perbuatan-perbuatan Yang terlarang oleh agama Bagaimana pesantren ini Adalah Belajar agama Apa yang diwajibkan Untuk diamalkan Apa yang dilarang Untuk dijauhkan Apa yang sunnah Untuk kita lakukan Ini Hanya di pesantren Belajar Menamalkan agama Seandainya saja Ada salah satu Bimbingan pesantren Jangan mengerti Di pesantren putri ini Pesantren kami Ada lima Ini yang pesantren putri Ini juga demikian Semua kegiatan Bagaimana kita ini Tidak ada istilah Laki-laki perempuan Juga kita cujung tinggi Setiap saat kita Musyawarahkan Bagaimana Menjaga nilai-nilai Ini yang Itu yang sempurna Jadi mungkin Kadang pendidikan-pendidikan Yang non-pesantren Masih ada Kelabik perempuan Yang berkumpul Dan lain sebagainya Untuk kami Selenggarakan ini Tidak ada sama sekali Sangat-sangat Kita jujur tinggi Norma-norma agama Jadi Mohon maaf Tolong disampaikan Kepada masyarakat Kepada media Berjuta-juta pesantren Menjujur tinggi nilai agama Menjaga itu semuanya Hanya satu kuat Tidak mewakili Sampai setengah persen Tidak Hanya 0,0 Berapa persen saja Begitu Jadi Kepada pengelola Ya Pengelola-pengelola pesantren Semoga saja Allah lindungi Sebagai contoh Di masyarakat Yang agama ini Memperbolehkan Nikah 1, 2, 3, 4 Boleh dijalankan Dengan tertib Asal tidak itu Yang malah justru Menjaga tidak Nikah lagi Yang akan memperbolehkan Malah justru Kepada yang asusin Iya betul Pak Yayi Saya setuju sekali Masya Allah Semoga ya Lembaga pesantren Yang Pak Kiyai Pimpin Ini benar-benar Bisa mengantarkan Santri-santri lati Untuk Kepuai harapan Orang tua ya Pak Yayi Amin Terima kasih banyak Jadi luar biasa ya Jadi intinya Kita tuh gak bisa Menyamaratakan Semua lembaga ya Kadang-kadang Unum itu yang bikin Rusak Padahal cuma satu Dua orang yang Oknum yang memang rusak Tapi akhirnya Semua orang jadi Berpendapat sama Padahal tidak semuanya Seperti itu Jadi kalau memang Yang arahnya Basicnya baik Untuk arah norma Dan agama Kita harus dukung Terus anak-anak kita Iya betul Jadi penilaian itu Harus benar-benar Objektif Tidak Menyamaratakan Sesuatu hal Itu memang benar-benar Excedent Benar Yang mungkin cuma 0,0 sekian persen lah ya Dari semua pesantren Yang ada di Indonesia ini Betul Masya Allah Dan sekarang Aku dari tadi Lihat Kang Alim Sibuk banget nih Lagi melukis Kaligrafi Iya Jadi kita penasaran Kita sampering Kang Alim Kali ya Boleh Aku juga kepo Apa kabar nih Kang Alim Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Dari tadi kita seru banget nih Berbincang Sampai lupa nih Kang Alim Lagi melukis kaligrafi Di seniman kaligrafi Yang menurut aku Sangat indah banget ya Karya-karyanya Nah hari ini lagi Bikin apa nih Iya saya Ingin menuliskan Sebuah hadis nabi Yang berbunyi Inna ma bu'iftu Li utam mimamaka Rimal ahlam Masya Allah Datangnya Nabi Muhammad SAW Ke dunia ini adalah Untuk memerangi Fenomena-fenomena Yang mungkin Tadi kita bahas Karena fenomena Yang seperti itu Tentunya itu adalah Fenomena-fenomena Masa jahiliah Dimana waktu itu Perempuan Merasa sangat tertindas Tidak diperhatikan Hak-haknya tidak dipenuhi Dan lain sebagainya Tapi Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW Menyempurnakan Akhlak-akhlak Yang mulia Maka Itu semua Diperangi oleh Nabi Muhammad Benar Pengingat seperti ini Memang kita Ingat terus lagi ya Makanya dengan adanya Kaligrafi kayak gini Ini juga bisa jadi Kenangan-kenangan yang indah nih ya Buat ibu-ibu yang hadir disini Biar pengingat kita terus Wah ada hadis seperti ini Dan kita seperti apa Harus bersikap ke depan Menjaga ahlak kita Kedepannya dengan lebih baik lagi Pokoknya banyak sekali Yang seru-seru Yang akan kita bahas Dan kaligrafi ini Juga akan diserahkan nanti ya Sebagai kenang-kenangan Untuk ibu-ibu yang ada disini Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Menjemput berkah Hai ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya